Kalau kita baca ada ustadz, gak usah ustadz, ada orang islam dijelekkan orang dan kita tahu itu tidak benar, maka wajib hukumnya kita membelanya, bukan sunat. Wajib kalau kita biarkan kita gak bela, kita berdosa. Selain dapat dosa kita, di hari kiamat kita akan dihinakan Allah di hadapan seluruh makhluk dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Itu hadis Soehitab Roni itu, Apabila ada orang islam dihina orang, dekat dia dan dia tahu ini sedang dihina, dan dia tidak membela orang yang dihina itu, padahal dia mampu untuk membela, tapi dia diam aja gak bela. Maka di hari kiamat orang yang tidak membela ini, akan dihina Allah di hadapan seluruh makhluk dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Gak tahan kita, makanya harus dijawab. Waktu A.A. Gim ditulisi buku, rapor merah, rapor merah A.A. Gim, satu direktur saya dari Medan, sahabat akrab saya, hari media, datang ke kantor saya bawa buku. Ini, saya baca, rapor merah A.A. Gim, tasawuf dalam, apa, dalam penjara, MQ dalam penjara tasawuf. Rapor merah A.A. Gim, MQ dalam penjara tasawuf. Itu judulnya. Males lah yang saya biarin aja itu, yaudah. Ngapain urusan begitu diurus? Malamnya saya baca. Eh, kurang ajar betul ini orang. Yang mengarang buku rapor merah ini, Abdurrahman namanya. Kurang ajar sekali ini orang. Ibaratnya, kambing baru tumbuh tanduk aja, nanduk-nanduk gunung batu. Gak sadar nih nanti, tanduknya yang fatah. Saya lihat ini fitnah banyak sekali nih, bawa-bawa hadis Nabi akhir Quran diselewengin begini. Paginya langsung saya panggil anak saya, Luqman. Kita harus jawab nih buku. Seminggu saya jawab itu. Yang ketik Bukhari asisten saya. Rambutnya masih sedengkul. Bukhari itu rambutnya sedengkul. Dibawa Luqman ini. Jaga parkir di pasar rumput. Rambutnya sedengkul. Saya bilang, kamu bawa kemarin. Iya, dia sholat, Pak. Oh, sholat dia punya. Apa keistimewan dia? Dia menetik sepuluh jari. Gak lihat. Oh, saya bilang kerja sama saya. Kita mau nulis buku. Jawaban atas rambut merah A'agim. Seminggu selesai saya jawab. Saya gak permisi sama A'agim. Gak telepon dulu A'agim. Bukunya saya jawabkan. Saya akan tolong. Ngapain? Orang Rasul sama Allah janji itu. Sayang, ngapain saya lapor A'agim? Tulis aja selesai. Terbit kan? Kaget itu. Darut Taufid. Darut Taufid. Wah, ada buku. Kok gak permisi-permisi? Artinya, kan lo permisi kan bisa konsul, apa, kompromi. Biayanya bisa dibantu. Kan gitu? Ah, gak perlu. Wah, kita bela ini atas perintah Rasul. Untuk kepentingan saya. Bukan untuk kepentingan A'agim. Karena kalau saya tidak bela. Di hari kiamat saya dihina Allah. Di hadapan suruh lu makhluk. Saya gak kenalan sama A'agim. Gak jumpai dia. Gak minta biaya. Buat aja. Seminggu meres saya jawab itu. 200 sekian puluh halaman. Hampir 300 halaman. Jadi, Bapak semua, Saudara semua. Pemirsa semua yang lihat acara ini. Yang dengar ceramah ini. Ketika ada orang Islam dihina orang. Kita wajib membelanya. Kalau gak kita dihina Allah dan berdosa. Apalagi ulama kamu. Dihina orang. Saya gak bisa bayangkan orang yang menghina itu. Kayak mana di hari kiamat nanti. Yang gak membela saja dihina. Sehina-hinanya begitu. Bagaimana yang menghina orang Islam. Bagaimana yang menghina ulama. Luhum ulama. Mahmuz. Itu daging ulama beracun. Nanti mati bengkok kamu. Baru tahu. Begitu ya.